Halo Trader, Anda sedang menyaksikan ulasan Mingguan Pasar Finansial InstaWarex TV bersama saya, Angelina Caroline. Bursa saham Amerika ditutup dalam minggu yang tidak menentu dengan akhir yang menguat di hari Jumat, seiring saham Apple memimpin kenaikan dalam perusahaan teknologi. Pada hari Jumat, Nasdaq komposit naik sebesar 7.209,62. Selama sepekan, Nasdaq naik sebesar 89,82 poin atau 1,3%. Pada waktu yang sama, rata-rata industri Dow Jones ditutup lebih tinggi di 24.262,51 dengan penurunan Mingguan di 48,68 poin atau 0,2%. Indeks S&P 500 naik sebesar 2.663,42. S&P 500 turun 6,49 poin atau 0,2% selama minggu lalu. Amerika Serikat menciptakan 164.000 lapangan pekerjaan baru di bulan April di bawah 188.000 yang telah diperkirakan. Tingkat pengangguran turun sebesar 3,9% dari 4,1%. Untuk pertama kalinya, tingkat pengangguran turun di bawah 4% sejak akhir 2000. Di Beijing, para pejabat Amerika Serikat dan China melakukan pertemuan untuk membahas tarif dan masalah perdagangan lainnya. Kekhawatiran mengenai konflik perdagangan antara dua ekonomi global teratas telah menguncang pasar keuangan dalam beberapa bulan terakhir. Raksasa teknologi Apple mencapai level tinggi sepanjang masa setelah Warren Buffett mengatakan dirinya melakukan investasi besar terhadap saham Apple. Saham Apple Incorporation ditutup naik 3,9% mendorong pasar setelah CNBC melaporkan bahwa Berkshire Hathaway membeli 75 juta saham produsen iPhone di tribulan pertama. Saham mencapai rekor dan merupakan kenaikan mingguan terbesar sejak Oktober 2011. Sampai Endora Media Incorporation naik sekitar 20% setelah perusahaan streaming musik mencatatkan laporan pendapatan dan penghasilan yang optimis di akhir Kamis. Perusahaan ini melaporkan kerugian bersih tribulan pertama senilai 139,1 juta dolar atau 55 sen per saham dibandingkan dengan kerugian 132,3 juta dolar atau 56 sen per saham dalam periode tahun lalu. Kerugian yang disesuaikan senilai 27 sen per saham. Pendapatan naik sebesar 319,2 juta dolar dari 315 juta dolar dalam periode tahun lalu. Terima kasih telah menyaksikan ulasan Mingguan Pasar Finansial Instaforex TV. Saya Angelina Karondur diri, sampai jumpa.